Kita kembali di indeks terkini. Pemirsa sebuah mobil terbakar usai mengisi bahan bakar di SPBU Kedung Rejo, Kabupaten Madiun pada Kamis petang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden yang diduga akibat korsleting listrik ini. Mobil Grand Max milik Imron Aprianto ini terbakar di dekat SPBU di Desa Kedung Rejo, Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun pada Kamis sore. Menurut saksi mobil yang dikemudikan warga Kenongo Rejo, Pilang Kenceng ini awalnya mengisi bahan bakar di SPBU tersebut. Sesaat usai mengisi BBM, tiba-tiba keluar percikan api dari bagian depan mobil. Pengemudinya lantas bergegas melanjutkan mobil keluar dari SPBU. Sejumlah karyawan SPBU sempat mencoba memadamkan api, namun kobaran terlanjur membesar. Saya koin bikin seru di bongkaran sini kan niram-niram. Terus habis itu saya lihat ada api di mobil. Saya mau kesana, mobil itu sudah bayar. Oh, isi BBM atau gimana sebelumnya? Isi BBM. Jadi saya tahunya cuma mobil itu langsung ke sini, pada posisi ada api. Oh, berarti keluar SPBU ini yang bawa sopirnya sendiri ya? Sopirnya sendiri. Pemadam. Pertama saya pakai atas, sama teman-teman. Tidak mampu. Jadi saya dihubungi tindak pemadam. Pakai kebakaran gitu ya? Tidak ada perubahan mas ya? Tidak ada. Api berhasil dipadamkan setelah memanggil tim pemadam. Meski begitu, si jago merah sudah terlanjur menghanguskan mobil hingga menyisakan rangka. Setelah terjadi kebakaran mobil yang pada saat itu melakukan pengisian BBM, kemudian muncul percekan api, setelah muncul percekan api, kemudian setelah pengisian dihentikan dan mobil didorong keluar dari keputaran SPBU. Setelah sampai keluar, kemudian mobil dipadam dengan APAR namun tidak mampu. Kemudian mobil terjadi kebakaran besar, sudah dihubungkan ke BBM atau Damkar. Setelah itu baru bisa terpadam kurang lebih setengah. Untuk api muncul dari setutaran Sober, jadi percekan api dari Sober. Sampai saat ini tidak ada korban jiwa ini. Saat kebakaran terjadi, mobil dalam kondisi kosong tanpa muatan. Kebakaran diduga karena korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini, di mana kendaraan yang terbakar pun telah dievakuasi.